Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat datang di kelas TIK Bersama Miss Lisa Oh iya, untuk minggu kemarin kan Kalian sudah mencari Pengertian tentang Microsoft Word Lalu sudah praktik juga Di rumah Langsung di aplikasi Microsoft Word Nah sekarang Amis mau tanya sama kalian Apakah kalian sudah mendapatkan LKS Ini Dari sekolah Mulai hari ini Kita belajarnya menggunakan LKS Dan tidak perlu khawatir Miss akan Memantau kalian bagaimana Cara untuk mengerjakan LKS Seperti itu Yuk sekarang kita buka LKS nya sama-sama Di halaman pertama Nah Waktu itu Miss sudah pernah Membahas mengenai Perangkat lunak Pengolah kata Waktu itu kan Miss Pernah memberitahu kalian Tentang penjelasan Perangkat lunak Pengolah kata Perangkat lunak itu apa sih? Perangkat lunak itu Adalah Program Yang ada di Dalam komputer kalian Program Contoh dari perangkat lunak Contoh dari perangkat lunak itu Ada Microsoft Paint Ada Microsoft Word Ada Browser Browser itu seperti Mozilla Atau Chrome Kalau mau buka Internet Atau Google Itu dari browser Dan lain sebagainya Ya itulah perangkat lunak Nah disini Pengolah kata Maksud dari pengolah kata itu apa? Contohnya itu Seperti kita Menuliskan Menulis sesuatu di kertas Ya itu adalah Pengolah kata Ya Nah disini Di halaman Di halaman Di halaman Di halaman 3 Disini ada penjelasan mengenai Aplikasi perangkat lunak Pengolah kata Bagian A Ya Nah aplikasi pengolah kata Word processor Adalah perangkat lunak Yang dirancang khusus Untuk mengolah kata Tadi seperti yang misjelaskan Mengolah kata itu Apa ya? Seperti kita menulis Di atas kertas Namun Kalau di komputer Kita menulisnya langsung Di aplikasinya Ya Entah itu word Atau yang lain Ya seperti itu Nah Di halaman Di halaman 4 Disini ada jenis-jenis Dari Program pengolah kata Yang pertama adalah A B Word A B Word A B Word adalah Perangkat lunak bebas Pengolah kata Yang mirip dengan Microsoft Word Jujur ya Miss belum pernah tahu Tentang A B Word ini Nanti akan kita Explore sama-sama lagi ya Lalu yang kedua Ada Open Office Orch Writer Open Office Orch Writer Ya Lalu yang ketiga Ada K Word Ada K Word Ya Lalu yang keempat Ada Lix Ada Lix Ya Yang terakhir Ada Microsoft Word Yang seperti Yang seperti kita Ketahui Bersama Kita menggunakan Yang terakhir Yaitu Microsoft Word Yang sangat awamnya ya Seperti itu Nah Di halaman 5 bagian bawah Ada Ayo berlatih 1 Nah di Ayo berlatih 1 Disini Ada pertanyaan Nah Miss Mau kalian Menjawab pertanyaan ini Ini ada pertanyaan 1 sampai 5 1 sampai 5 Di halaman 6 Di baliknya ya Nah untuk Pertanyaan nomor 1 Sebutkan 3 contoh Perangkat lunak Pengolah kata Nah tadi Sudah kita jelas Sudah kita sebutkan Satu persatu Selain Microsoft Word Ada apa lagi Nah itu jawabannya Ada di halaman 4 Ya Bisa kalian lihat Di halaman 4 Dan di halaman 5 3 contoh Perangkat lunak Ya Hanya 3 saja Lalu Di Nomor 2 Di halaman 6 Apakah yang dimaksud Dengan perangkat lunak Pengolah kata Nah perangkat lunak Pengolah kata Tadi sudah ada Penjelasannya Di halaman 3 Di halaman 3 Ya Disitu ada Penjelasannya Lalu Nomor 3 Apakah yang dimaksud Dengan Office Dengan Open Office Orch Writer Nah kalian lihat Di bagian Halaman 4 Nomor 2 Open Office Orch Writer Apa yang dimaksudnya Nah Open Office Orch Writer Adalah Bla 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 Nah itu Kalian isi sendiri Ya Lalu di nomor 4 Ada Gambar Disini ada gambar Aplikasi Pengolah kata Salah satunya Ya Soalnya seperti ini Apa nama program Disamping Nah kita Lihat tuh Di halaman 4 yang mirip sama Di soal nomor 4 itu gambarnya yang mana ya Nah kalian isi sendiri Lalu di soal terakhir Sebutkan beberapa versi Microsoft Word Nah versi Microsoft Word ada jawabannya di halaman 5 Di nomor 5 Di nomor 5 tepat banget Di Microsoft Word Di bagian Microsoft Word ya Seperti itu Wah disini ada banyak nih Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 jenis ya Jadi kalian nomor 5 jawabannya 6 Ada 6 versi Nah disitu ada tadi di halaman 5 Di bagian nomor 5 Di bagian Microsoft Word ya Nah kalau sudah selesai Silakan difotokan seperti biasa Difoto lalu dikirimkan melalui akun GSE kalian ya Seperti itu Nah tadi jangan lupa tugasnya ada tadi di halaman 5 Yang di bagian Ayo berlatih 1 Dari 1 sampai 5 Halaman 5 dan 6 Ya 2, 3, 4, 5 nya di halaman 6 Nomor 1 nya di halaman 5 Nomor 2, 3, 4, 5 nya di halaman 6 Seperti itu ya Itulah tugas untuk hari ini Mengenai macam-macam program pengolah kata Ya perangkat lunak pengolah kata Selain Microsoft Word Sudah dijelaskan disini Tadi soalnya juga Di soalnya pun Juga ada jawabannya Jawabannya sudah miskasih clue tadi Di halaman berapa Di bagian berapa ya Seperti itu Nah itu saja Pembelajaran tehika hari ini Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Jika ada kekurangan Tolong Beritahu Miss Ya Jadi Miss akan memperbaiki kesalahan itu Langsung Ya Seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Sampai jumpa